Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Patani Minang mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya amin oke bro pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan kita selanjutnya ini di lahan CMK lokal kita ya bro usianya yang jelas sudah lebih dari 4 bulan oke jadi kita kali ini untuk melakukan penyemprotan pada musim penghujan di tempat kita musim penghujan ya bro seperti terlihat pagi ini jam setengah 7 lewat masih dalam keadaan basah nah di sebelum kita melakukan kegiatan kita kita lihat perkembangan CMK lokal kita ini yang sudah berusia lebih dari 4 bulan ini sudah buah kedua bro seperti yang terlihat ini buah keduanya sudah mulai marapat sudah mulai agak besar ya bro di tempat kita musim penghujan tapi tidak masalah kita akan mengatasi semua penyakit yaitu 2 penyakit yang akan kita atasi atau kita cegah pada hari ini ya bro yang pertama busuk basah karena lalat buah terus yang kedua busuk kering karena antrak masah karena musim penghujan ini 2 penyakit itu akan sangat sering sekali muncul jadi kita itu sebelum terjadi kita cegah dan kita atasi kalau seandainya ada kita atasi kalau seandainya tidak ada kita cegah penyebarannya jadi seperti itu ya bro nah jadi seperti terlihat nih kita jalan-jalan dulu di rata semua seperti ini bro kemarin alhamdulillah masih petikan yang kesetiaan kalinya kalau tidak salah saya sudah ada petikan 19 atau 20 kali ini masih ada yang besar ini masih ada yang merah oke ini masih ada yang merah tapi masih keluar bunga ya bro masih keluar putih merah ada jadi kita sekarang panennya sekali 4 hari buah keduanya bro rapat ini bagi para pemula petani cabai yang tidak merawat buah kedua itu sangat disayang sekali mungkin karena beberapa faktor para petani cabai tidak merawat buah kedua yang pertama karena pertumbuhan atau perkenangan tanamannya tidak menggiurkan untuk dirawat buah kedua atau tanamannya mungkin gersang kurang bagus jadi tidak dirawat terus mungkin mungkin faktor dari harga bisa juga yaitu modal sudah mulai habis harga jual tidak sesuai dengan pendapatan kita jadi mungkin itu juga menjadi faktor penantu tidak merawat buah kedua tapi kita disini kita rawat buah kedua karena selama kita berbudaya cabai buah kedua itu menurut saya lebih lewat ketimbang buah pertama seperti itu bro saya ulangi buah kedua itu bagi pemula bagi yang ragu merawat buah kedua untuk pemula buah kedua itu lebih lewat ketimbang buah pertama seperti itu bro sangat disayang sekali kalau tidak dirawat dan buahnya tidak kalah bagus nanti kalau seandainya kita rawat maksimal buahnya tidak akan jauh beda dengan buah pertama walaupun buah pertama itu merupakan buah super super tapi ini minimal 80% super yang penting bisa kita buahkan dan bisa kita panen merah oke ini seperti ini rapat ya bro kalau seandainya kita kita rawat sayang sekali minimal hijau kalau seandainya sudah seperti ini kan bisa kita panen hijau minimal tapi disini kita akan memerahkan buah kedua jadi disini kita atasi penyakit busuk basah busuk kering pada buah kedua karena pada buah kedua ini busuk basah dan busuk kering itu bisa dibilang kendala utama apalagi buah kedua itu sangat rentan terserang oleh hama dan penyakit yang disebabkan karena buah kedua itu tidak se bagus buah yang pertama oke beda dengan buah pertama buah pertama daging buahnya tebal sedangkan buah kedua biasanya daging buahnya agak terlalu terbal seperti buah pertama jadi ini pesticida yang kita gunakan untuk mengatasi atau pencegah dari busuk basah yang disebabkan oleh buah dan juga busuk kering yang disebabkan oleh antraknosa seperti yang terlihat ya bro seperti yang terlihat seperti yang kita gunakan kita jelaskan satu per satu ini bisa untuk mengatasi lelat buah dan juga antraknosa yang pertama ini master KCL ini KCL cair ini kandungannya seperti yang terlihat 60% kalium boron 10% magnesium 10% sulfur 15% dan kalsium 5% jadi ini kita fokuskan untuk supaya buah kita cepat besar lebih tebal keras padat dan tidak mudah terserang oleh lelat buah jadi ini untuk fungsinya nutrisi bagi buah ya bro ini kalium ini master KCL ini kita gunakan yaitu 3 tutup botol per tanki 15 atau 16 liter air jadi 3 tutup itu sama dengan 30 ml karena 1 tutup ini itu sama dengan 10 ml jadi 3 dikali 10 sama dengan 30 ml per tanki jadi ini yang kedua ini nutrisi untuk buah juga ini star post ini ada kandungannya seperti terlihat nitrogen 10% pospor 46% kalium 30% dan unsur mikro lainnya plus ZPT ada auksin disini kita fokuskan itu pospornya yang 46% jadi pospornya ini kita fungsikan untuk merangsang pembungaan dan merangsang putih supaya tidak mudah rontok jadi star post ini kita berikan sekitar yaitu 2 tutup botol jadi 2 tutup botol sama dengan 20 ml per tanki 15 atau 16 liter air terus disini ada penembus ini cari stick ini perekat dan penembus ini penembus yang bagus ini kita berikan 2 tutup botol atau 20 ml oke terus disini ada juga ini sebenarnya penembus juga bro karena yang ini sudah mau habis ini penembus juga disini penembus perkat membasah dan perata merek runcing ini kalau seandainya ini habis kita gunakan yang ini juga dosisnya sama 2 tutup botol atau 20 ml terus ini yang seperti yang saya bilang untuk mengatasi lalat buah ini dia mengatasi ataupun mencegah dari serangan lalat buah pada musim penghujan disini bahan aktifnya asefat 75% ini berupa tepung ini bagus sekali kita gunakan pada musim penghujan karena dia berupa tepung kenapa seperti itu karena bahan aktif asefat ini berupa tepung cocok sekali musim penghujan yaitu karena supaya tidak mudah tercuci air hujan seperti itu kalau seandainya kita menggunakan yang cair seperti propenopos ataupun dimatawat juga bisa tapi saya anjurkan menggunakan bahan aktif asefat yang berupa tepung supaya tidak mudah tercuci air hujan dan asefat ini juga kalau seandainya kita seprekan ke tanaman cabai dia baunya menyengat lalat buah tidak suka bau menyengat dan kalau seandainya lalat buah ada di lahan kita pas waktu kita melakukan penyemprotan lalat buah biasanya akan mati kalau terkena dari insektisida yang kita gunakan ini ini merek dagangnya mantene 75 sp oke bisa merek dagang lain terserah yang penting banaktip asefat gunakan yang tepung pada saat musim penghujan untuk mengatasi lalat buah kalau tidak sering hujan gunakan yang cair seperti itu bro mantene ini kita gunakan yaitu 1 sendok makan penuh saja karena ini sistemik 1 sendok makan penuh per tanki 15 atau 16 liter air ini khusus lalat buah pada musim penghujan oke ini yang satu lagi supaya ini sudah mau habis kita bawa satu lagi supaya cadangan kita cukup terus yang kedua ini untuk mengatasi ataupun mencegah secara langsung dari penyakit antraknosa ataupun busuk kering ini busuk kering ini saya jelaskan sekilas busuk kering itu yaitu karena serangan jamur kalau busuk basah itu karena serangan lalat buah jadi ini pengendali busuk basah busuk karena lalat buah terus ini pengendali busuk kering busuk yang disebabkan oleh jamur ini merek dagangnya prima fit ini sisi terdahulu bro ini selalu kita gunakan untuk mengatasi ataupun mencegah dari lalat buah ini bahan aktifnya yaitu sulpur bisa menggunakan merek dagang lain seperti kamulus atau pemulus atau merek dagang lain yang penting bahan aktifnya yaitu sulpur tapi lebih bagus lagi bahan aktif sulpur dan menzuat tapi itu lebih mahal kita ini kita gunakan bahan aktif tunggal sulpur kita rolling saja nanti menggunakan bahan aktif karbendazim mangkozeb dan samoxanil ataupun bisa juga nanti bahan aktif azoksystrobine dan dipenazol pada musim tidak sering hujannya oke di prima fit ini kalau seandainya terkena buah yang terkena busuk kering itu dia langsung berhenti penyerangannya dan kalau seandainya tidak terkena ini bisa kita untuk pencegahan karena ini melapisi buah berupa tepung jadi kalau seandainya ada jamur untuk menyerang antraknosa dia bisa untuk mencegahnya ini karena menempel bagus di buah cabai ini karena dia berupa tepung di prima fit ini bagus sekali untuk mengatasi antraknosa tersebut caranya yang pertama kita gunakan prima fit terus yang kedua kita gunakan bahan aktif karbendazim terus yang rolling ke depannya kita gunakan bahan aktif ditan terus ke depannya kita gunakan bahan aktif samol sanyol terus kembali lagi ke prima fit seperti itu cara rollingan untuk mengatasi busuk buah sekilas dan syaratnya kita buang semua yang terkena busuk kering oke di lanjut saja prima fit ini kita berikan itu 2 sendok makan saja untuk tegi 15 atau 16 liter air seperti itu bro semua bahan ini kita masuk dalam cengki masuk kita aduk untuk kita seperikan ke tanaman kita jadi itu cara kita untuk mengatasi atau pencegah dari busuk basah dan busuk kering pada musim penghujan apalagi pada buah kedua yang rentan terserang hama dan penyakit karena hama dan penyakitnya masih bermain-main di lahan cabai kita yang sudah tua ini itu cukup sekian bro seandainya ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar insyaallah akan kita jawab satu persatu tapi jangan lupa share like, komen, dan subscribe supaya channel kita berkembang supaya kita lebih semangat lagi dan berbagi ilmu dan pengalaman cukup sekian bro subscribe channel ini untuk episodus selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati